Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di AA Channel Kali ini kita mau unboxing salah satu paket lagi ya Yaitu paket tripod kamera Dari produknya Takara Yaitu Takara Fit 234 Katanya disini Takara ini sudah cukup bagus ya Untuk videographer Videografi Jadi saya makanya saya pilih Takara Disini kita pilih Takara Kita buka ya Yuk kita buka Paketannya lumayan aman guys Lumayan rapi guys Kita buka Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Wah Cukup bagus ini pengumasannya guys Taraaa Ini dia Takara Takara Fit 234 Disini spesifikasi dari tripod ini Kita langsung buka aja ya guys ya Kita langsung buka aja Di dalam masih ada bubble wrapnya lagi Jadi cukup recommended ya Cukup recommended Untuk sellernya Tripod ini saya beli di online shop Di salah satu online shop Di Surabaya Wah Dari bobotnya aja sudah lumayan guys Nah seperti ini dia paketnya di dalam ya Kita juga sudah mendapatkan tas tripodnya Menurut penjelasan Takara ini sudah fluid head ya Jadi sudah cukup bagus untuk Anda Yang Apa berbeda di bidang youtube Yaitu di bidang videografi Ya kita Kesampingkan dulu tas ini ya Kita buka paketnya Kita buka paketnya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia Ini dia guys Ini takara disini sudah fluid head ya Sudah fluid head dimana Oh sini Dia pergerakannya smooth Jadi cukup bagus untuk buat videografi Nah Kaki-kakinya sudah terbuat dari Aluminium ya Tapi kayaknya bukan aluminium aloy Nah seperti ini guys Seperti ini dia ya Seperti ini ya Disini Takara 234 ini Ada Di bagian kakinya ada 4 seksion Yaitu disini Wah Pengunciannya sudah baik ya Sudah bagus Jadi kuat Saya rasa sudah cukup kuat Meskipun Bahannya terbuat dari plastik Penguncinya Kita buka semua Sekson kedua Sekson ketiga Dan seksion keempatnya disini Sudah tidak bisa dibuka lagi ya Kita lihat ketinggian maksimalnya guys Kita lihat ketinggian maksimalnya Sudah cukup tinggi ya guys ya Dan disini disini kondisi Apalah tripotnya Kalau sudah berdiri seperti ini ya Ketinggian saya ini 170 Jadi kira-kira ini Satu setengah lah 150 cm ya Satu setengah meter Kalau di fullkan seperti ini Kalau di Kini kan Perkiraan hanya sekitar Satu meter sampai Satu meter dua puluh guys Satu meter sampai Satu meter dua puluh Dan disini juga kita sudah Mendapatkan Gimana ini Nah Gini Mendapatkan ini tempat Tempat kameranya ya Jadi Untuk pemasangannya Biar lebih Bisa lebih cepat lagi nanti guys Nah Seperti ini Jadi Ini dudukan kameranya Dudukan kameranya sudah Ada pegangannya ya Ada pegangan penguncinya Jadi Tidak perlu Kita menggunakan obeng Ataupun dengan koin Cukup kita putar ini saja Sudah cekat nanti di dalam Lalu kita pasang ke kamera saya Mari kita pasang Nah seperti ini guys Jadi Untuk kita bongkar pasang di tripodnya Itu gampang Kita mau copot Ataupun memasang ke tripodnya Itu jadi lebih gampang guys Jadi Kita tinggal Buka ini Kita pasangkan disini Sudah terpasang guys Nah disini Kenapa saya lebih memilih Takara Fit 234 Yaitu Dari salah satu kelebihannya Di bagian headnya Di bagian sini Yang sudah menerapkan sistem fluid head ya Karena Sistem fluid head itu Mempermudah kita Dalam gerakan tilting dan panning Yaitu gerakan Putaran horizontal dan Vertikal Nah disini Jadi Gerakannya Semut banget guys Gerakan dari headnya ini Semut banget Jadi Untuk Gerak ke atas bawahnya Tinggal kita Apa Kendorkan Penguncian sini Jadi Nah Dia turunnya pelan guys Turunnya smooth banget guys Turunnya smooth banget Nah Ini kalau dari Dari samping Seperti ini Jadi Untuk kualitas videonya Nanti bisa lebih rapi Dan lebih Bagus guys Lebih smooth ya Nah itu dia Tidak patah-patah Kalau Tripod yang Hanya untuk Fotografi itu Tidak menerapkan Sistem fluid head Jadi Kalau diputar Seperti ini Dia patah-patah Terasa bunyi Tak-tak Seperti itu Jadi kalau sudah Sistem fluid head Seperti ini Kualitas untuk video Sudah lebih bagus guys Saya jamin Saya jamin Lebih bagus Nah Ini dia Kelebihan dari Takara Fit 2 3 4 Di sini Yaitu Penerapan head Yaitu dengan fluid head Namun sayang Build quality nya Build quality nya Kurang bagus Ya Setara lah Dengan harga Jualnya ya Di sini Untuk head nya Terlihat Terbuat dari Bahan plastik Namun Kelebihannya lagi Di sini Head nya ini Bisa dibuka Jadi kalau kita Sudah cukup Dana Untuk Mengganti Head nya Kita tinggal Buka aja Dan kita Pasang head Yang baru guys Kita pasang Head yang baru Nah Seperti ini dia guys Seperti ini guys Putarnya pelan guys Jadi Kalau untuk Videografi Saya rasa Cukup bagus Hasilnya pasti Bagus Tidak usah Diragukan lagi Kenapa saya lebih Memilih Takara Fit 234 Daripada Kakaknya Takara Fit 283 Di sini Takara Fit 234 Bobotnya Lebih ringan guys Lebih ringan Dan section nya Ada 4 Jadi Kita bisa Mengatur Ketinggian Kakinya Ini section nya Ada 4 1 2 3 Dan itu Bisa dibuka lagi Ini kita Cuman pake 3 section Maklum guys Maklum ya Karena tempatnya Yang kecil guys Tempat saya Yang kecil ini guys Nah Ini dia Dan Tripod ini Sudah mampu Menampung Kamera Dengan bobot Maksimal 5 kg 5 kg Kenapa Saya pilih Ini Itu Salah satu Alasan saya Karena Di sini Saya baru Beli Kamera Baru Beli Kamera Nikon D7100 Dan Harapan Saya juga Bisa mendapatkan Video yang smooth Yang bagus Karena Kedepannya Kita akan Membuat Konten Cerita pendek Doakan Doakan Dan dukung Terus Channel kami Agar Kami Terus Bersemangat Untuk Membuat Konten-konten Yang terbaik Tunggu Konten kami Konten cerita Pendek kami Jangan lupa Bagi yang Baru bergabung Dengan channel ini Untuk Like Comment Dan subscribe Karena dukungan Kalian itu Sangat berarti Buat kami Nah disini Yang Saya Suka Dari tripod ini Dia sudah Koko guys ya Kakinya sudah Dari aluminium Sudah Koko Tidak goyang Sama sekali Dan lagi Yang paling Saya minati Adalah Dari Headnya Dengan Sistem Fleet Head Seperti yang Saya jelaskan Tadi guys Mantap Guys Mantap Guys Takara Fit 234 Sangat Rekomendasi Buat Anda Mentemar Videografi Jadi Kalau kita Sudah Punya Dana Yang cukup Kita bisa Upgrade Headnya Untuk Diganti Fleet Head Yang lebih Baik Lagi Disini Fleet Headnya Saja Yang bagus Paling murah Itu ada Sekitar Harga 600 ribuan Dan Di Takara Fit 234 Kita Mendapatkannya Dari Tripod Berikut Dengan Headnya Kita Mendapatkan Dengan Harga Sekitar 330 ribu Sekitar Harga 300 ribu Kita Sudah Dapat Sistem Fluid Head Mantap Takara Terus Mungkin Cukup Sekian Video Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Karena Dukungan Kalian Sangat Berarti Bagi Kami Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye